Mereka bilang enggak, kalau kita bilang Allah punya tangan berarti sama aja kita nyamain Allah sama kayak kita punya tangan Makanya mereka mengingkari, Allah bersemayam di atas arash, oh kayak kita bersemayam di atas kursi, ah gak percaya Mereka mengingkari, kenapa? Karena pikiran mereka sama aja nyamain Allah dengan makhluk Kata Syaudhimin rahimahullah ini salah kalau pikirannya kayak gini, harus dilurusin Salahnya dimana? Salahnya yang pertama, alasan tersebut itu batil Alasan tersebut itu enggak benar, kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah Kan Allah yang bilang, Allah itu bersemayam di atas arash Bertentangan dengan hadis Nabi SAW Kan Nabi yang bilang, Allah itu di langit Kos itu mengingkari, berarti enggak pas, karena bertentangan Dengan apa yang Allah sebutkan dan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW Ini ada kontradiksi kalau pikirannya kayak gitu Makanya enggak mungkin, karena Allah sendiri yang nyebut Kalau bahasanya Syekh Abu Bakar al-Jazahiri rahimahullah Dalam kitab min hajul muslim Bab yang pertama, bab akidah pada pasal yang ke Pasal yang kelima, kalau saya tidak salah Atau pada pasal yang keempat Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Kata Syekh Abu Bakar al-Jazahiri rahimahullah Yang bilang Allah sifatnya begitu kan Allah Dibilangnya Allah bersemayam di atas arash Yang bilang siapa? Yang bilang kan Allah Kemudian yang kedua Kita ini disuruhnya percaya aja Yang ketiga Kita enggak disuruh nyari maknanya Pokoknya gitu Makanya kalau mereka punya pikiran Kalau dibilang Allah sifatnya begini, 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 begini Sama dengan makhluk Enggak beres kayak gini Namanya ada kontradiksi Oh Allah bilangnya begitu di Quran Masa kita mau tafsirin macam-macam Ini alasan yang pertama Kemudian alasan yang kedua Kalau misalkannya kita dengar Ada dua benda yang sama Di dalam nama dan sifatnya Apakah bentuknya dan hakikatnya sama juga? Jawabannya enggak Contoh kita bilang tangan Kan kucing juga punya tangan Binatang punya tangan Kita bilang muka Kucing punya muka Apakah sama muka orang dengan muka binatang? Kan jawabannya tidak Sama juga kalau kita bilang Allah punya tangan Emang sama Jawabannya ya enggak pasti sama lah Orang sesama makhluk aja beda Bagaimana antara makhluk dengan Dengan Allah s.w.t Sehingga Apa yang mereka takutkan Ini enggak benar Apa yang mereka takutkan? Mereka takut kalau menetapkan Sifat-sifat Allah yang begitu Takutnya nyamain Allah dengan makhluk Ini enggak benar Alasannya tadi dua Alasannya dua Yang pertama Bertentangan dengan Quran Karena di Quran bilang begitu Bertentangan dengan hadit Karena di hadit bilang begitu Ya kita ikut-ikutan lah Kalau kita melenceng bertentangan Enggak benar Kemudian yang kedua Kalau ada dua benda yang sama Dua benda yang sama Ini enggak mesti Sama Dua benda sama namanya Kemudian sama sifatnya Enggak mesti Hakikatnya juga Sama Sehingga Mereka Dibantahkan dengan dalil ini Alasan mereka tidak diterima Karena mereka enggak percaya dengan Sifat Allah yang kayak gitu Bahasa mereka nanti kalau percaya Dibilang yang sama aja kita Nyamain Allah dengan makhluk Ini enggak beres kayak gini Enggak diterima Sehingga Yang benar apa? Yang benar kita harus Percaya Sebagaimana yang dibilang di Quran Sama Allah Atau sebagaimana yang dibilang di hadit Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tanpa kita roba Tanpa kita Tanya gimana Tanpa kita sama-samain Nanti jadi kita meniadapkan nantinya Ini kan tidak benar Kemudian Golongan yang tersesat Yang kedua Ya Golongan yang tersesat Yang kedua Tadi yang pertama Mu'attilah Mereka Enggak percayaan sama Asmawasifat Yang kedua Mereka disebut dengan Musyabihah Musyabihah ini Siapa mereka? Mereka Menetapkan Asmawasifat Mereka menetapkan Asmawasifat Tapi sayangnya Mereka Menyerupakan Allah Dengan makhluk Mereka percaya Sama asmawasifat Tapi sayangnya Mereka Menyerupakan Allah Dengan makhluk Yang dikira mereka apa? Yang dikira Sama mereka Itu sesuai Dengan Nas Itu sesuai Dengan Quran Itu sesuai Dengan Assunnah Dikiranya Gitu Kenapa mereka Bisa ngira Kayak gitu? Mereka Nyamain Allah Dengan makhluk Mereka percaya Sama asmawasifat Kemudian mereka Nyamain-nyamain Allah Dengan makhluk Kemudian Mereka Mengira Sesuai dengan Quran Dengan assunnah Kenapa? Karena Bahasanya Allah Dalam Quran Bahasanya Nabi Dalam assunnah Itu Bahasa yang Mereka Pahami Maksudnya Apa? Maksudnya Kan bahasanya Allah Di dalam Quran Istiwa Istiwa Kan mereka Paham Istiwa Kemudian Bahasanya Nabi Dalam hadis Kaki Ya kaki Tangan Ya tangan Wajah Ya wajah Dalam Quran Allah Bilang Wajah Ya wajah Itu kan Bahasa kita Pikirannya Mereka Berhubung Allah Bilang Kayak gitu Berarti Boleh Nyamain-nyamain Itu Pikirannya Mereka Karena Allah Bilangnya Pakai Bahasa Yang kita Kenal Berarti Ini sebagai Bukti Boleh Kita Samain Biar Kita Cepat Tangkepnya Bahasa Mereka Seperti Itu Seperti Ini juga Batil Kenapa Karena Nyamain-nyamain Allah Dengan Makhluk Gak Benar Kayak gini Nyamain-nyamain Allah Dengan Makhluk Tidak Boleh Karena Tadi Sebagaimana Dalam Surat Ashura Ayat 11 Allah Tidak Ada Sama-samanya Dengan Sesuatu Apapun Ada pun Alasan Yang diberikan Syekh Muhammad Bin Salih Rahimah Allah Yang pertama Beliau Menyebutkan Penyerupaan Allah Dengan Makhluk Itu Bertentangan Dengan Logika Secara Akal Tidak Mungkin Allah Itu Sama Sama Makhluk Beda Logika Kita Pasti Nolak Masa Allah Kayak Kita Gingit Tidak Tidak Mungkin Bertentangan Dengan Logika Kemudian Bertentangan Dengan Syariat Tidak Dijinin Nyamain-nyamain Allah Dengan Makhluk Di dalam Syariat Tidak Mungkin Nas Al-Quran Tidak Mungkin Nas As-Sunnah Memuat Hal-hal Yang batil Kayak Pikiran Mereka Tidak Mungkin Jadi Bertentangan Kalau Pikiran Mereka Muntang Muntang Di Quran Di As-Sunnah Dibilangnya Allah Punya Tangan Allah Punya Kaki Allah Punya Wajah Allah Istiwa Di atas Aras Allah Turun Ke Langit Dunia Pada Sepertiga Malam Terakhir Muntang Muntang Bahasanya Kayak Gitu Dengan Senak Disamain Allah Dengan Makhluk Gak Bisa Kalau Kayak Gitu Bertentangan Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kata Syekh Muhammad Bin Salah Al-Famin Rahimah Allah Bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Menyeru Kepada Hambahnya Dengan Kalimat Yang Bisa Dipahami Makna Dasarnya Saja Jadi Allah Ngasih Tahu Kita Allah Ngasih Tahu Hambah Dengan Kalimat Kalimat Yang Bisa Dipahami Secara Dasar Ada Pun Dipahami Secara Dalam Secara Hakikat Ini Cuma Allah Yang Tahu Yang Tahu Secara Persis Tangan Allah Ya Allah Yang Tahu Secara Persis Gimana Allah Turun Ke Langit Dunia Di Setiap Sepertiga Malam Terakhir Ya Allah Yang Tahu Apalagi Berhubungan Dengan Zat Allah Allah Zatnya Itu Bentuknya Begini 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 Keberadaan Allah Di atas Dan Seterusnya Yang Paling Tahu Itu Adalah Allah Allah Ngebahasain Kita Bahasa Bahasa Yang Simple Kalau Bahasanya Berat Mabok Kita Makanya Bahasa Allah Simple Biar Dipahami Makna Dasarnya Saja Sehingga Salah Kaprah Kalau Pikiran Mereka Seperti Yang Mereka Bilang Tadi Muntang Muntang Di Quran Di Hadis Dibilang Bahasa Kita Allah Kita Samain Seenaknya Ini Enggak Pas Karena Memang Bahasanya Allah Di Quran Bahasanya Nabi Di Hadis Sesuai Yang Kira-kira Bisa Kita Tangkap Kan Kita Semuanya Tahu Perkataan Ali bin Nabi Talib Radiyallahu An Beliau Mengatakan Apa Ngomong Sama Orang Sesuai Dengan Yang Bisa Dia Tangkap Kita Ngomong Sama Orang Kita Bilang Mohon Maaf Mohon Ijin Jangan Kita Bilang Syukran Afwan Kalau Dia Kagak Ngerti Itu Kenapa Saya Pernah Saya SMS Bilang Afwan Mau Tanya Begini 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 Syukran Saya SMS Sama Tetangga Nitip Pesan Buat Keluarga Tetangga Itu Balasnya Apa Mohon Maaf Saya Nggak Kenal Afwan Sama Syukran Ini Kan Salah Ngomong Sama Orang Tapi Nggak Sesuai Dengan Daya Tangkapnya Dia Sama Juga Dengan Ikhwan Akhwat Kadang Kadang Orang Nggak Paham Ada Tulisan Di kaca Masjid Khusus Ikhwan Kemudian Di belakang Khusus Akhwat Waktu Itu Saya Lagi Dimana Ada Yang Lanya Ikhwan Apa Akhwat Apa Tapi Kalau Memang Ditulis Itu Dalam Kurung Wanita Dalam Kurung Laki Laki Ya Mungkin Barangkali Yang Yang Ke Aras Itu Mungkin Bisa Dibenahin Tulisan Tulisannya Kedepan Yang Jelas Pesan Ali Nabi Talib Kita Ngomong Sama Orang Sesuai Dengan Daya Yang Kira Mereka Bisa Tangkap Begitu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Allah Sampaikan Apa Yang Allah Tuangkan Di Quran Yang Dituangkan Oleh Nabi Dihadir Itu Berkaitan Dengan Asma Wasifah Itu Sesuai Dengan Yang Bisa Kita Tangkap Bahasa Bahasa Dasar Saja Bukan Berarti Mutang Bahasanya Dasar Kaya Gitu Kita Seenak Yang Nyaman Dengan Makhluk Sebagaimana Orang Orang Musyab Bihah Ini Tidak Benar Apalagi Kita Tahu Di Quran Allah Bilang Allah Maha Mendengar Kita Kan Dengar Juga Apakah Sama Allah Dengan Makhluk Jawabannya Tidak Allah Maha Mendengar Bahasa Dasar Doang Ada Bahasa Hakikat Benerannya Kayak Apa Yang Tahu Allah Saja Ya Jadi Antara Allah Dengan Makhluk Ini Pastinya Jauh Jauh Beda Banget Ya Beda Banget Kalau Misalkan Disebutkan Allah Beristiwa Di atas Arash Allah Bersemayam Di atas Arash Maka Bersemayam Ini Bisa Kita Ketahui Bahasa Dasar Ya Allah Duduk Di atas Harus Duduk Bisa Kita Paham Bahasa Dasar Tapi Hakikat Jawabannya Enggak Bisa Karena Beda Bersemayamnya Allah Secara Bahasa Dasar Dengan Bersemayamnya Allah Secara Hakikat Kita Lihat Ada Orang Duduk Di Korsi Ada Orang Duduk Di Atas Kuda Ada Orang Duduk Di Atas Kontak Semuanya Beda Walaupun Bahasanya Bahasanya Sama Dibilangnya Allah Di atas Langit Disalah Salahin Yang Benar Allah Dimana Mana Justru Enggak Benar Yang Bilang Allah Dimana Bana Itu Siapa Kalau Yang Bilang Allah Di atas Langit Kan Nabi Ketika Bertanya Kepada Salah Seorang Mudak Wanita Dimana Allah Dibilang Allah Di Langit Kemudian Nabi Berintahkan Supaya Dibebaskan Apalagi Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Tauhid Karya Syekh Muhammad At-Tamimi Ini Ada Syarahnya Disebutkan oleh Syekh Muhammad Dalam Kitab Kaulul Mufid Di Bab-bab Terakhir Disebutkan Keagungan Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebutkan Dalam Hadith Yang ada Dalam Kitab Tersebut Diakhir Hadith Disebutkannya Apa Jarak Antara Langit Pertama Jarak Antara Langit Dan Bumi Ini 500 Tahun Kemudian Jarak Antara Langit Pertama Dengan Langit Kedua Itu 500 Tahun Jarak Antara Langit Ketiga Langit Kedua Dengan Langit Ketiga 500 Tahun Langit Ketiga Dengan Langit Keempat Keempat Dengan Kelima Kelima Dengan Kenam Kenam Dengan Ketujuh 500 Tahun Kemudian Diatas Langit Ketujuh Ada Ada Korsi Ada Korsi Korsinya Itu Tempat Kakinya Allah Jarak Langit Ketujuh Dengan Korsi 500 Tahun Diatas Korsi Ada Apa Ada Air Jarak Korsi Dengan Air Itu 500 Tahun Korsi Itu Tempat Kakinya Allah Diatasnya Masih Ada Air Jarak 500 Tahun Kemudian Diatas Air Itu Baru Ada Arash Disitu Allah Bersemayam Hadis Ini Ingin Menjelaskan Akan Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Kita Nggak Dididik Kita Nggak Diajarin Ngebayangin Allah Makhluk Yang Besar Korsi Air 500 Tahun Diatas Air Ada Arash Kakinya Allah Di korsi Gede Bener Kita Nggak Diajarin Gitu Enggak Hadis Ini Ingin Ngejelasin Ke Kita Bahwasannya Allah Itu Maha Agung Allah Itu Maha Besar Sekarang Kalau Kita Bayangin Misalnya Arash Air Korsi Allah Kakinya Di korsi Allah Di mana-mana Muat Nggak Di bumi Gitu Kita Lihat Dalam hadis Yang lain Disebutkan Apa Korsinya Allah Korsinya Allah Dibandingkan Dengan Tujuh Lapis Langit Dan Bumi Kita Kalau Ngelempar Koin Kita Kalau Ngelempar Koin Kita Lempar Ke Padang Pasir Koin Itu Langit Dan Kuin Padang Pasir Itu Korsinya Allah Kemudian Arashnya Allah Dibandingkan Dengan Korsinya Seperti Itu Berarti Kalau Dibilang Allah Di mana-mana Kan Nggak Pas Banget Nggak Muat Allah Dibilang Di mana-mana Kan Gitu Kemudian Juga Mengurangi Keagungannya Allah Kalau Allah Ada Disini Berarti Allah Nggak Agung Kalau Allah Disini Allah Maha Tingginya Kemana Tapi Kalau Ada Di Langit Sebagaimana Yang Dibilang Sama Nabi Maha Tingginya Kan Kena Tapi Kalau Allah Dibilang Dimana-mana Nggak Kena Banget Maha Tingginya Mana Maha Tingginya Allah Padahal Allah Itu Maha Maha Tinggi Ini Jelas InsyaAllah Seputar Tentang Asmah Wasifat Intinya Adalah Akan Tetapi Buat Mereka Mereka Yang Punya Paham Allah Itu Ada Dimana-mana Sya'yut Timin Hanya Meluruskan Saja Allah Kalau Dimana-mana Tidak Benar Karena Kalau Allah Dimana-mana Berarti Maha Tingginya Hilang Sedangkan Allah Itu Maha Tinggi Seperti Nah Jadi Kesimpulannya Adalah Sebagaimana Yang Tadi Disebutkan Di Awal Ya Sebagaimana Yang Disebutkan Di Awal Bahwasannya Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Waljamah Di Dalam Mengimani Nama-nama Dan Sifat-sifat Allah Itu Hanya Menetapkan Menetapkan Beriman Percaya Sebagaimana Yang Allah Bilang Di Quran Sebagaimana Yang Nabi Bilang Dihadir Tanpa Dirabah Tanpa Ditiadakan Tanpa Ditanya Bagaimana Caranya Tanpa Disamah Samahin Dengan Makhluk Lalu Bagaimana Ada Orang Yang Menama-nama Sifat-sifat Allah Nama-nama Allah Kita Sesuaikan Kita Cocokin Sama Enggak Kayak Yang Allah Bilang Di Quran Sama Enggak Kayak Yang Nabi Bilang Kalau Yang Bilang Orang Lain Ya Sudah Tidak Dipakai Ini Kembali Keperkatanya Imam Malik Setiap Orang Bisa Dipakai Bisa Enggak Kecuali Yang Ada Di Kuburan Ini Waktu Itu Imam Malik Lagi Di Kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Kita Kembalikan Kepada Al-Quran Kita Kembalikan Kepada Hadir Yang Berkaitan Dengan Nama-nama Dan Sifat-sifat Allah Wallahu Alam Nah Sampai disini Kita azan dulu Bismillah Alhamdulillah Wassalamuala Rasulillah Kita Lanjutkan Sebentar Insyaallah Sebelum Tanya Jawab Kita Bahas Yang Terakhir Yaitu Hasil Dari Beriman Kepada Asma Wassifat Kalau Cara Berimannya Benar Yang Yang Disebutkan Dia 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 Merealisasikan Ketauhidan Kepada Allah Dia Akan Merealisasikan Ketauhidan Kepada Allah Apa Maksudnya Tauhid ini Kan Mengisahkan Allah Ya kan Mengisahkan Allah Dalam Hal Apa Dalam Hal Ibadah Iya Dalam Hal Minta Rejeki Iya Kemudian Dalam Hal Yang Menurutkan Hujan Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dia Tau Asma Wassifat Dia Paham Sebagaimana Mestinya Paham Dia Sebagaimana Mestinya Akan Lurus Dia Tauhidnya Sama Allah Yang Jamin Rejeki Dia Tau Ar-Razah Yang Maha Pemberi Rizki Yang Mematikan Yang Menghidupkan Yang Menyembuhkan Mantap Dia Asma Wassifat Ya Maka Akan Mantap Tauhidnya Dia Akan Mantap Ketergantungan Dia Apa-apanya Bergantung Hanya Kepada Allah Saja Gak ada Takut-takutnya Dia Dan Dia Gak Bakal Nyembah Yang Dianggap Tuhan Selain Allah Gak Bakal Kalau Asma Wassifat Mantap Sehingga Kalau ada Yang bertanya Gimana Caranya Biar Orang-orang Islam Pada Rapat Ke Masjid Segera Mereka Ke Masjid Mantepin Tauhidnya Kalau Kenal Sama Allah Kenal Sama Islam Terutama Tiga Landasan Utama Ini Harus Dibahas Tuntas Kenal Sama Allah Kenal Sama Islam Kenal Kenal Nabi Muhammad Getol Islam Ini Faedah Yang pertama Dia Akan Merealisasikan Betul-betul Akan Ketauhidan Dia Kepada Allah S.W.T. Bergantungnya Semuanya Hanya Sama Allah Kalau Imannya Kepada Asma Wassifat Benar Kemudian Yang kedua Dia Akan Cinta Kepada Allah Dengan Kecintaan Yang Sempurna